Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah, ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam ratapan fasal 3 pada ayatnya yang ke-1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Nah, saudara-saudara ada ungkapan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pada sisi yang lain ada juga ungkapan belajar dari pengalaman orang tidak usah mengalami sendiri adalah juga yang terbaik. Saudara-saudara Nabi Yeremia menyaksikan sendiri bagaimana umat Allah itu dihukum oleh Allah. Dalam bacaan kita bagaimana dikiaskan dengan dicambuk oleh murkanya Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kedosaan mereka. Karena mereka tidak dengar-dengaran dan berbalik dari Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka dengan cambuk murkanya. Saudara-saudara belajar dari pengalaman ini jangan sampai saudara dan saya kena cambuk murka Tuhan. Karena itu mari kita bangun kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita menjadi alat-alat dalam tangannya untuk keberkatan kepada sesama. Jangan sampai kita mengalami murka Allah kita belajar dari apa yang disaksikan oleh Nabi Yeremia. Tuhan memberkati kita berdoa. Biarlah kami selalu setia kepada Tuhan sehingga tidak mengalami murka Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati.